Kalau ingin mendirikan suatu agama terbaru Buatlah legalitasnya Minta izin kepada Menteri Keagamaan Kalau Anda Weldo ingin membuat agama yang baru Sehingga masyarakat bisa menerima Dan kita bisa toleransi Dia Muhammad Eksan ini Kalau soal si Weldo dia gak paham Dia gak paham Weldo Tapi jangan simbah yang dikasarin Jadi simbah ini tidak boleh dikasarin ya Karena kalau dikasarin jemaahnya nangis nanti Kenapa bisa nangis? Saking mesranya, saking cintanya Sedangkan Syedina Umar saja Ketika dikritik oleh seorang wanita kurais Atau seorang wanita Syedina Umar dan pengikutnya tidak ada yang nangis Tidak ada yang membela Syedina Umar Apa? Syedina Umar kembali lagi ke mimbar Ketika dia ditegur dan mengatakan Dia salah dan bertawabat kepada Allah Nah, Syedina Umar ketika ditegur Dia salah Meskipun kesalahan yang tidak begitu fatal Syedina Umar langsung bertawabat Karena sudah melakukan kesalahan Sedangkan Cak Nun ketika ditegur Jemaahnya nangis membela Memerangi sayang Betapa hebatnya Cak Nun ini Sudah melampaui Syedina Umar Sudah melampaui Nabi Muhammad Kalau perlu Hebat ya Keren Saking mesranya ya Saking mesranya Sampai-sampai Weldo tidak ada perubahan sama sekali Malah tambah sesat Top kemesraannya Ada Romy Rahadian nih Salahnya Simbah apa? Maaf Simbah juga gak dukung Weldo loh Tolong kasih tau Salahimbanun apa Salahnya Cak Nun Meskipun dia tidak mendukung Dia sebagai dai Tidak menyampaikan kebenaran Apa kebenaran? Teman-teman di video ini Saya ingin membahas tentang Pengikutnya atau Jemaahnya Cak Nun Dimana dia mengagum-ngagumkan Sosok Cak Nun Sampai buta dan tuli Kenapa saya mengatakan demikian? Seolah-olah Cak Nun ini Tidak boleh Kita tegur Tidak boleh Kita berikan nasihat Ketika dia salah Menurut saya Cak Nun sudah salah Duduk bersama Weldo Ya Kenapa saya mengatakan salah? Saya akan memberikan kisah Kepada teman-teman sekalian Mengenai Syaitina Umar Yang juga pernah Melakukan kesalahan Saya akan mencoba Untuk mengkomparasi Antara Cak Nun Dengan Syaitina Umar Dimana Syaitina Umar Belajar agama Melalui Rasulullah SAW Sedangkan Cak Nun Belajar Islam Melalui kitab Melalui buku yang ditulis Sedangkan Syaitina Umar Belajar Islam Melalui Nabi Muhammad Langsung Dan mendengarkan Allah SWT Merunkan wahyu Kepada Nabi Muhammad Sehingga Keimanannya Sudah tidak perlu Dipertanyakan lagi Gak perlu Berbicara tentang Tasawuf Ma'rifat Dengan Syaitina Umar Karena dia adalah Seorang Amirul Mu'minin Yang hidup bersama Rasulullah Dan belajar Islam Dari Rasulullah Langsung Oke Itu Tapi disini Saya akan mencoba Untuk mengkomparasinya Dulu Ketika Umar bin Otob Bercerabah Atau memberikan khutbah Di mimbar Di khutbah itu Atau di mimbar itu Umar bin Otob Mengatakan bahwa Janganlah kalian Calon istri Atau wanita Untuk memberikan Mahal Yang mahal Kepada calon Suami kalian Niscaya Apabila itu adalah Berbentuk ketakwaan Itu akan dilakukan oleh Rasulullah Yang pertama kalinya Namun apa Rasulullah tidak memberikan Mahal yang mahal Lebih dari 12 ukiyah Lalu setelah itu Umar bin Otob Turun dari mimbar Dan setelah Umar bin Otob ini Turun dari mimbar Datanglah seorang perempuan Menegur Umar bin Otob Dengan cara apa? Wahai Amirul Muminin Manakah yang paling berhak Antara Al-Quran Dengan ucapanmu Sementan Umar bin Otob Menyampaikan Ya tentu adalah Al-Quran Engkau baru saja Mengatakan bahwa Janganlah kita Memberi mahal Kepada perempuan Lebih mahal Atau lebih banyak Daripada yang Rasulullah lakukan Sedangkan Allah berfirman Dan kalian telah memberikan Harta yang banyak Kepada salah satu Wanita Sebagai Tanda Maskawin Dan setelah Mendengar pernyataan itu Mendengar teguran itu Apakah Syedina Umar marah? Apakah Syedina Umar Mencambung wanita itu? Apakah wanita itu Dihukum atau dipenjara Oleh Syedina Umar? Tidak! Melainkan Syedina Umar Naik lagi kepada mimbarnya Dan menyampaikan Kepada umat Bahwa pernyataan Yang telah dilontarkan Oleh Syedina Umar Ia cabut kembali Ya? Ia cabut kembali Intinya Orang sekelas Selevel Kalau Jemaah Canun Ngomong masalah level Selevel Selevel Syedina Umar saja Masih mau mengalah Ketika dia salah Masih mau beristighfar Ketika dia ditegur Atas kesalahannya Bagaimana mungkin Orang akhir zaman ini Tidak boleh Atau anti Kepada teguran Atau nasihat Atau ajakan Dalam kebaikan Dan ketakuan Bagaimana mungkin Jadi geram saya Kepada netizen Indonesia ini Jangan fanatik buta Jangan Buta kalian Kepada kebenaran nanti Jangan terlalu Mengagumkan orang Jangan terlalu Kagum berlebihan Kepada seorang Karena apa? Takutnya nanti Dituhankan Takutnya nanti Semua perkataannya Baik itu yang benar Dan yang salah Tidak bisa difilter Ya? Seperti itu Oke? Teman-teman di video ini Mungkin banyak sekali Video yang emosi Beberapa hari ini Karena apa? Saya memang lagi Dipancing-pancing ini emosi Oleh netizen Oleh Weldo Apalagi di Dahlah Lanjut Nah Berbanding terbalik kan Dengan Siapa namanya? Cak Nun Dimana Cak Nun ini Ketika ada seorang Muslim Sesama Muslim Sesama hamba Allah Untuk mengingatkan Wahai Cak Nun Anda salah Duduk bersama Wendo Dan membenarkan Perkataan dia Serta mengagumi Orang seperti dia Serta memberikan Pentas Dan pengeras suara Untuk dia bersuara Memberikan panggung Seolah-olah Nanti Orang yang awam Akan merasa Bahwa si Weldo itu Benar Tingkatannya adalah Di posisi ma'rifat Karena apa? Cak Nun sendiri yang mengatakan Bahwa Weldo ini Berlindung 100% Kepada Allah Karena bagaimanapun Dia orang Tauhid Dia orang yang Mempercaya Tuhan 100% Dan berlindung Kepada Tuhan 100% Berlindung Kepada Tauhid Katanya Sedangkan Dia kepada Tauhid pun Dia tidak tahu Dia kepada Nabi Muhammad Tidak mengikuti Dia memiliki Keyakinan tersendiri Boleh! Ini adalah Negara demokrasi Kalau ingin Mendirikan suatu Agama terbaru Buatlah legalitasnya Ya Minta izin kepada Menteri Keagamaan Kalau Anda Weldo Ingin membuat Agama yang baru Sehingga masyarakat Bisa menerima Dan kita bisa toleransi Tapi dengan satu syarat Weldo Jangan Engkau masuk Keranah Islam Buatlah ajaran baru Buatlah kitab baru Tanpa menginjak Injak akidah Islam Buatlah kepercayaan baru Ya Buat! Bebas! Cari pengikut yang banyak Tapi dengan satu syarat Jangan Menginjak Injak akidah Islam Keyakinan baru Harus dengan pemahaman baru Tanpa Menyinggol agama yang lain Seperti itu Islam adalah Agama rahmatan Dilalamin Tidak perlu direvisi Dan tidak perlu Dikritik Oleh orang Semacam Weldo Apalagi dibela Oleh seorang Dai Yang dia sejatinya Seorang budayawan Bukan ulama Weldo Sekarang dibela Dan banyak diikuti Ya Karena tingkatan Ma'rifat Sudah seperti Weldo Katanya Kita ini sebagai orang Yang masih di jalanan Tidak paham dengan Ma'rifat Hei Saya paham itu Ma'rifat Saya paham apa itu Ma'rifat Dan saya juga paham Apa ilmu tasawuf Saya disini ingin Membaca suatu Percakapan Dimana Kenapa ketika saya Membaca ini Kok sangat menarik ya Pembahasannya Oh berarti Seperti ini ya Pola fikirnya Pengikutnya Cak Nun Seperti ini ya Akidahnya Keren Ya Keren sekali Sayyidina Umar Kalah Nabi Muhammad Diam 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 Tapi ketika Akidah Islam Yang dihina Diolok-olok Diinjak-injak Nabi Muhammad Marah Ya Nabi Muhammad Marah Bukan berarti Nabi Muhammad Itu diam Ketika akidah Diolok-olok Tidak Seperti itu Oke Kita langsung Baca saja Seperti apa ini Apa namanya itu Percakapannya Ini dari Alde Tayo Dia menulis komentar Yaitu Kami bersama Terus lalu Dijawab di bawahnya Ma'iyah Rapatkan barisan Ma'iyah Rapatkan barisan Seolah-olah ini Mau berperang Ini ya Mau berperang Terus dia Memberikan komentar Ingat Anak Ma'iyah Gak boleh menyerang balik Cukup bertahan saja Itu pun hanya boleh Dengan satu tangan kiri Melambai Itu ya Bertahan dengan Kayak gini Tangan kiri Sedangkan tangan kiri Itu bukan tangan yang bagus Oke Jadi orang yang salah Orang yang salah Bertahan dengan kesalahannya Ya Cak Nun Di mata saya Duduk dengan Weldo Dan mengucapkan statement Mengagumi Weldo Dia mengagumi Weldo Meskipun tidak sepemahaman Meskipun tidak setuju Nah itu salah Ketika melihat orang Yang terang-terangan Menista agama Menghina agama Islam Kita harus bersuara Dan melawannya Itu yang diajarkan Rasul Rasul mengajarkan seperti itu Para sahabat Mengajarkan seperti itu Keempat Imam Mashab Juga seperti itu Tidak akan terima Apabila akhidat Islam Diolok-olok Diinjak-injak Terus yang berikutnya Cak Nun Juga menyampaikan Kepada jemaah Tapi pokoknya Intinya adalah Teman-teman sekalian Mari kita tidak usil Kepada siapapun Termasuk kepada Weldo Jangan usil Ya Meskipun Weldo usil Kepada aghidat Menginjak-injak aghidat Kita tidak boleh usil Sehingga apa Saking mesranya Cak Nun ini Kepada Weldo Sampai-sampai Lebih dari satu tahun Weldo Bukan membaik Weldo Bukan bertaubat Tapi Weldo Semakin sesat Dan menyesatkan Itu saking mesranya Cak Nun Dengan Weldo Jadi wejangan apa Yang dikasih oleh Cak Nun kepada Weldo Kenapa Weldo itu Semakin sesat Dan menyesatkan Dulu sesat Sudah sesat Setelah ketemu Cak Nun Tambah sesat Video terbaru dari Weldo Sesat parah Semuanya parah Saya kira Ketika duduk dengan Cak Nun Weldo akan bertaubat Akan menemukan cahaya Tapi tidak Malah tambah gelap Tambah redup Tambah sesat Yang ini pengagumnya Muhammad Pengagumnya Nabi Muhammad Nomor satu Hiang Iya Tapi Hiang bukan pengikutnya Muhammad Hiang kakum dengan semua tokoh-tokoh spiritualis ini Mereka punya karya-karya yang luar biasa Dengan Quran-nya Dengan Tripitaka-nya Dengan Injilnya Dengan Wedanya Dengan Bagawat kitanya Itu karya-karya besar Bukan orang sembarangan Yang mampu melahirkan karya-karya seperti itu Pertanyaannya Dari diri Diva Pertama simple Hiang Kalau memang iya Dimana surga Dimana neraka Tempatnya itu loh Hiang Dimana ya Nah itu seharusnya ditanyakan pada mereka yang percaya Surga dan neraka Ilusi Lahir dan mati Juga ilusi Siang malam Ilusi Semuanya tidak nyata Top Saking mesranya ya Saking mesranya ya Orang yang tasawuf ya Sampai-sampai Orang yang sesat Tambah sesat Keren Saya tidak ingin berperasangka buruk Kepada cara dakwahnya Cak Nun Namun Dengan melihat dengan mata kepala sekarang Nampak sekarang ya Nampak Seperti itu Oke Lanjutkan kita baca komentar ini Kepercayaan si Wildo Gak ada bedanya sama iblis Ya gak ada bedanya sama iblis Iblis mengaku beriman Tapi disuruh-suruh kepada Allah Gak mau Menuruti perintah Allah Bener Tidak ada bedanya Setuju saya Dan selalu membangkang perintah Allah Bukan cuma membangkang itu Wildo Tapi menginjak-injak Ajaran Rasulullah Menginjak-injak ya Dan pengikut mak iya Bungkam Bungkam seribu bahasa Karena apa Junjungannya Mengagumi Seseorang sesat Semakin kagumnya Semakin mesranya Cak Nun Dengan Wildo Semakin sesat itu Wildo Semakin parah Menyesatkan umat Seperti itu